Cek, pola hidup te ulah konsumti kudu produktif, gen baya uramah sederhana, sederhana weh, no penting amal seur Juma wawadahan te salam hari, sema amal petot, sema Wawadahan, sehnaun merek na te wawadahan te salam hari, kaboneka-boneka, ngejajar Kayak koropak datang di madrasah, nyangeyeng, leh di usian Sarwana jeng salakina, sholat jumaat datang koropak te molor Koropak jauh bentar, matak koropak mataramacet, malolor weh Ayat 12 Jalmi Anu sok didoaken ku malaikat malaikat Allah Bapak kedah yakin, anu ngadoaken malaikat malaikat Allah Anu tingkat izabah na tinggi luar biasa Hamba anu soleh turtaat ka Allah subhanahu wa ta'ala Maknya tekabita Sahawai jalmi jalmi anu didoaken ku malaikat malaikat Allah Anu kahiji jalmi anu wuduhla memehkule Barang siapa orang yang berwuduh sebelum tidur Apabila dia wafat, wafat dalam keadaan sakit akhirat Sunnah memehkulem wuduhela Malaikat ngadoaken kajalmi anu wuduhela memehkulem Angkat derajatnya Karuniailah turjaga raksa etakulem na jalmi anu wuduhudu Tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusa Jadi sunnah memehkulem teh wuduhela Orang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakan sunnah Tarti dina kahirupan sadidinten Upami pupus dina kayaan gadu budu Pupus naga dina kayaan sahid akhirat Iskariman aumud sahidan Orang kedahirup mulia Kalayan pupus dina kayaan sahid Ulah nikah gen kahirupina maut kongir Sekalini badai nau kidang Badai kulam teh wuduhela Siti Fatimah Azhara radiyallahu anha nikah sinareng ali bin Abi Talib karomallahu wadza Dipasian murangkali nuwastana hasan sinareng husen Nalika badai dipasian asi kuibuna Terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri Memeh masihan asi kepala putrana Ka ibu-ibu Dimana badai masihan cai susu Sipinal kamurangkali Berwuduklah terlebih dahulu Kosok memeh nyusuhan budak wuduhela Jadi memeh kulam wuduhela Sebelum memberikan asi berwuduh Al wuduh kobla to'am yampil pakri Barang siapa yang makan Tapi diawali dengan mensucikan diri Mual pakir mual miskin dinakah hirupan nana Sunnah memeh duang buduhela Ilmu teluas bah Mata kedah daek Banung Kuping Tolabul ilmi kajian-kajian islami Dari yang tidak tahu jadi tahu Dari yang lupa jadi ingat Yang tidak paham jadi uninga Penting Tolabul ilmi Si horeng si mana horeng geningan Ilmu teluas Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki Memeh kulam wuduhela Memeh tuang wuduhela Memeh menyusuhi ke wuduhela Ibu asok memeh kulam wuduh Pelembab Cuma naik sarete pelembab Maskar malam naik sarete Wardah Mustiqaratu Garnir Olay Pon ayah tepon Anu berem tilu genep Nukoneng dua da lapan Jadi badi kulam teh Buduh Badai tuang Buduh Ayah tukang tani Wakti zarotan lang tabur Tizarohna anu barokah Ladang tani Kabeli mobil camry Model kiwari Ladang tani Duit nasalamari HP blackberry Ladang tani Bisa ngelaksanakan ibadah haji Gaduh garwa gelis Model bidadari Ula ladang tani rugi Timuldaki Nudi daang huni Pemajikan hiji Barijiga kunti Memeh kasawate Uduh Memeh kasawate Uduh Panabige melakorma Korma nabi Teh saya Saneskan ten azwa Subhadakwe smia miah Hadat tamer Mananya kurma kering Rutop makna kurma basah Kunaon nabi melakorma Hasilna luar biasa Kacidah sayena Memeh pepelakan Memeh bercocok tanam Uduh Subhados langkung barokah Tanina Amalkun Memeh kasawate Uduh Uduh Oso memekasawah wudu Uduh Memeh kasawate Uduh Memeh kasawate Uduh Matak sawah lega GBA Kukeong Badai bercocok tanam Berwudu Badai tuang Ada pedagang Sembilan dari sepuluh pintu rizki Itu ada di dagang Saya kasih tau Pedagang yang jujur Akan masuk surga Bersama rasul Tidak boleh mengurangan timbangan Tidak boleh mempergunakan Sumpah palsu Tidak boleh menawar barang Yang sedang ditawar oleh orang lain Biar ada keberkahan Dan ketenangan Antara pembeli dan penjual Tidak boleh mempersulit Dalam jual beli Nusoka haise-hise Tah Dagang jentani Rujit Kaditunat Makanya Bapak dan Ibu Mohon maaf Sebelum berdagang Beruduk Nabi itu pedagang Betul diberi gelal Al-Amin Terpercaya Jadi pedagang yang jujur Akan masuk surga Bersama rasul Tidak boleh mempergunakan Timbangan palsu Tidak boleh mempergunakan Sumpah palsu Temenangurangan timbangan Tidak boleh menawar barang Yang sedang ditawar oleh orang Amin Gitu Tidak boleh mempergunakan 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 Apa yang ada Tidak boleh mempergunakan Tidak boleh mempergunakan Tidak boleh mempergunakan Terima kasih si rongsenatnya jelas gamar salaki kermolotot sekali ini badai naukidan badai tuang, wudhu badai kulem, wudhu badai kasawa, wudhu badai dagang, wudhu bahkan hapunten nalika orang badai bersenggama sarang isri, wudhu awali dengan yang baik, insyaallah hasil akan baik, hey ngalapsuka kan hujan tenggara garwa ulaku nafsu, tapi harus berdasarkan ilmu atu cenakiai menarik antar kulitnya pemacikan batal, oh bukan masalah batal, hikmahna ngalapsuka kak isri teg kue ilmu, nyata wudhu lah, gitu yang menaik saritek nogmeri dikocek, pake seprit kata kudaknatek itu kudal gadil, tidak cicing kata kumaha adonan segala rupanya kare raparadah eh, neskolot kikituan jadi badai kulem teg wudhu telah lain irek mata kudaknatek ngurak kue ngilingan sekalidai badai naukidan sahanudidoakanku malaikat malaikat Allah orang yang berwudhu sebelum tidur tadugikan kawafatna orang teatu gaduh wudhu besok nih hari selasa kan berwudhu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi istiqomah mudawamah kontiunitas kita mensucikan diri berwudhu salah wasnah itu adalah amalan sunnah yang sering kita lufakan berwudhu setiap waktu dua siapa saja yang didoakan oleh malaikat malaikat Allah yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit ibu papah di bumi ke tempat anu tedameng biroh matillah ketika pulang dari tempat orang sakit wal magbiroh angkat derajat kemuliaan ampuni dosa 70 ribu malaikat ngadoakan kajalmi anu sok menengok orang sakit matahku dogeten hidup bermasyarakat tak etak anu disebab masyarakat marahamah saling menghormati saling menghargai lamon ker-gering datangan doakan ringankan bebannya penungi kajat hidupnya gitu ibu tedameng sana cobi iya baca zikir nabi ayub atan nabi iya baca salawat sifat singeng adameng sakumah habih habih hari supados orang tiasa kempel di madrosa tolabul ilmi tak etak 70 ribu malaikat ngadoakan kajalmi anu menengok orang sakit adameng 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 ayo mau bodeng gedengan bodeng noparantin ngajuru no amis amis dengan wajib kacang hejo mau agak leno mau saruneng besok hayang barang daang pandung ajuru mengeningan di doa kenya yang murangkali seti jantan murangkali anusoleh anusoleh anusabik artos nasabik anak langku mulia tibatan hidung Bapak Amin hadurnuhun tuh bermasyarakat ayo nama boroboro ngalongok kanu gering anu bersin jadi jauhan kemana mah batuk dipelototan marong ayo makan ubatu kanu bersin teh dah yang dijauhi mah bukan orangnya penyakitnya yang mesti dijauhi itu siapa penyakitnya bukan orangnya ibu kudu keten ya kanutu damang teh 70 ribu malaikat ngadu akun apabila kita datang diundang ibu birah matilah wal bakbiroh sokaya gedengan tetangga anu nyunatan tetangga anu hajat pandi onangnya nyaramungan datang ibu telilah karena Allah itu tekengeng hei derajat kemuliaan diampuni dosa namun tengomong kenu hajat ima ondang ondang ngomong ken ibi ngeska onangan acan uang ngeska onangan acan iorang makarek balik ngebejaan daging na liat hari daging hayang hipu hari merek lima ribu matah kelamun hajat merekkan we selamat datang wilijeng sumping mohon doa restu seratus ribu hipu lima ribu liat gitu we ima daging na hipu jeruk na mandarin sauna cuna raja serai hajatna di hotel katering na ngara-ngara nah nanya kalnya ih hara ribu daging na kawina iyo gulis-gulis ke aki-aki ayah daging hipu panganten liat ayah nung gitu aku banget gitu loh menengok orang saat tujuh puluh ribu malah ngadoa ke jalma anu getol sok ngalong gitu nusa di dintan we ngawas masuk pados ka amalkan gitu nukati lusaha anu didoakanku malaikat Allah te jalmi anu makan sahur sahur inna aibil makna harpu tauqid inna allaha wa malaikat tahu yusollu na'alal mutashakirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya kobulkan doanya bagi orang yang makan sahur bu nungadoa ke deke malaikat matak amalkan amalan-amanan sunnah teye sempurnakan ikhtiar luruskan niat milik rejimang kege nuturken nupati manu pokok-pokok weh lah amalkan pardu na' wajibna sunnah na' baik sunnah mu'akad baik sunnah nawafil baik sunnah rawatib yaitu sunnah yang menyertai sholat wajib atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ihdiat dan doa wasta inu bissobri wassalah nyungken tulung ka Allah kalayan sholat sinarang sabar sabar ay bilman dinatafsir ibn khasir dijelaskan atuh senen teh sawum tak dunungan teh buka dunungan teh dan ngusek wae so sakapeng mandak dipenta duit kupamajikan tega blok nako peah cephe yang epan dari epan inoy tongkol kerohto nopnage kokonegna dari anak jempa majikan daang jeng kurupuk cepudak natin daripada jadi budak mending jadi laung ayah nukitu salaki ojo sakal ini badenau kidan makan sah sah ibu ingin tahu beberapa keutamaan padilah melaksanakan sawum kita bahas satu persatu yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah tarwiyah itu sawum sunnah pada tanggal delapan zulqodah eh zulhiza ibu mesti paham zulhi pada tanggal delapan disebut apa tarwiyah pada semilan itu mohon maaf disebut aropah barang siapa yang melaksanakan sawum sunnah lillah karena Allah sawum sunnah pada tanggal sembilan atau tanggal delapan lillah karena Allah Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang itu keutamaan sawum sunnah aropah barang siapa yang melaksanakan sawum sunnah tasu'ah yaitu pada tanggal sembilan di bulan al-muharram atau melaksanakan sawum sunnah asyuro ditambah lagi satu hari pada tanggal sebelas sahajal ini anung melaksanakan sawum sunnah lillah karena Allah dalam rangka sawum di bulan al-muharram bertepatan pada tanggal sembilan atau sepuluh atau sebelas Allah mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang ageng padilah nyatai kerengaji mah kadengnya nate ungek ungek dititah puasa tanggal dalapan salaki ujim mah lambung 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 lain lintuh hayang mah jtm mah gors dool sool ngopi siaduateko tanggal salapan batul sawum oh vertigo lariut 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 cuna lain tuh hayang kala kio cuna ongkoh riut ariga plek kuat tararung kul lopatan main ludu orang yang makan dibacakan oleh malaikat malaikat sawum sunat beberapa padilah keutamaan sawum sunat masya Allah pada hari senen dan pada hari kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nalika dipasrahkan orang menuju sawum panah itu tapi bagi ibu-ibu saudat izin suami anda mesti paham ibu-ibu ibu-ibu maha pun pergi haji pergi umrah harus ada mahrum perempuan pergi keluar rumah harus izin suami perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahrum terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami haram hukum nah aww maki itu puasa sunat aku di bebeja ke salaki komodih unyak anyuk saya dengekan setel bebeja maki ini usaha pemajikan ngariung di bank emok transaksi ribawi apapun namanya haram gitu orang makin baik hidup sederhana penting ahli surga dari daripada sokor tapi tekor bibir amucuy bedakan hutang rawoy ay diharal lelaken sokor motor abdimaraos sekarang mobil abdimaraos model terbaru anyar tekarawos karena tanggul karena tanggal rasa menang anyuk matak nyarane wek adeng ngajin nate dager tegar renah hate kampurannya penuh nyarane olah-olah wek nu'aya olah-olah nu'aya olah-olah nu'aya manfaatkan syukuri nikmati apa yang ada diulang nih naukidan siapa sih yang didoakan oleh malaikat malaikat Allah yang pertama orang yang da'wamu berwudu mau makan berwudu mau tidur berwudu hei ibu sakali di badai naukidan badai dagang berwudu badai bercocok tanam berwudu yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat orang yang menengok orang sakit berapa 70 ribu malaikat nukatilu orang yang makan sak tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan sahum sunah izin dulu sama suami wanita yang baik itu rujuknya kepada suami wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan nah siapa yang memandang suami bukan orang lain jadi berdangdan ibadah betul kalau untuk suami berdangdan bisa jadi musibah iya kalau ingin mendapat pujian dari laki yang yang lahir tak yana terlopan itu arti hari kalau arti imah garilis ibum juga beda dari hari yang haripan salaki juga kunti hari kalau arti imah garilis juga ratu hari yang haripan salaki juga hantu laki itu cantik itu untuk su itu kehayang abdi waj kemisten lururan atau pemajikan temak kesari bengkuang burbas sari tatarias para bintang martatilar gosok-gosok hand and body di seger salah kita usahatnya semangat waktunya dipakai mau sisir kerep pak keperu kue sel sakat kumanda kubatur ulah kumane diantep dasa lakigi mau kemana-mana atau hari diberikan pelayanan prima ibadah menyenangkan suami malam jumat seperti ganti my love emmerland kingland laros amerikan standar ya ma sepresepandu kurutaribu ditambah tambah so salah penggantai kata salah kita musepoy kita merenai ojenak itu mak 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 ulah waktunya konsentrasi alih ngaji dangdan benar adepan salah kita si rapi buruk-buruk kepapan jati adek goreng salah kisorangan menepuk air di dulang terpencik moka sendiri di depan suami di depan suami raya jangan begitu berikan pelayanan prima kepada suami tercinta haripun salah kita sing sengit pasang lipstick ines apa apun tiung nam mantas joya elzata robbani dinai 245 yang maharupun salah kita eh nyata rawak riwi gokamparan kesan juga bebekik cantik untuk siapa dangdan ibadah dangdan ibadah kalau untuk su paham tidak wanita yang baik nih yang kedua apabila diberi bersyukur panggala gede panggala letikma relatif salah kina usaha salah kina dagang salah kina tani salah kina damal damul di profesi sarang menghalargai eh dipasian resiko takwarta disuneh dinamun-munan Alhamdulillah ya Allah bapana alitia adibarokah mangpati tuang kumurung kali soleh sarang soleha matak terkabul karena doa badage aytinari bakma mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas itu awam walus mat dong dong nge kebatur selamat menikmati 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 tetangga melih kulkas harrodo melihat tuh alangan batur melihat kompor gas asup angin dikorok tekusala kita berum teguh berum karaka gamar kulkas batur melihat maneh mah hirup nate batur melihat motor nganyuk lah rekontankan dan kudu panas maka nalpot cek nalpotnya ngepul ya begitulah orang-orang sirik orang lain senang dia susah ya kan ya lemah sirik makin tuh batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha tuh karena romen tete muja tonggawe bisa disulurkan sudah miskin iri dengki hasut ujuk takabur menghapus amal amal sep sama burung sangka kenapa dia usahanya sukses ya wajar karena impak dan sadako wakafnya juga luar biasa itu turgen atau sadako nah munha yang maju gitu lain kararomen tete buku ya beret panah 2 ya 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 nih wanita yang baik kalau suami bekerja istrinya berdoa suami dagang pemajikan duha salaki kasawah ngampar ke sajadah salaki usaha pemajikan usali jadi suami istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi rumah tangan tegenah pak orang te nyaman alibabarangan ya maku maha salaki memotoran memotoran otw 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 tapi usara kita sete cicing sete dagingkan warawiri warawiri ngalir ngidul guluan wecan sulba selfie budap boto baru kacau tete gara-gara ngikituan kolot pahalagi salaki nakasawah pemajikan di imah yang kicimprin benar kolot pahalaman yang opaknya nyek nyek ngom salaki awet yang memotoran memang memotoran tadi bahasa reuni reuni maunya reuni ngalqoyek ayatnya jaga kehormatan ngom salaki awet wang riung arudunan nyirik sebelah penaribah barengan makinya salah kina dagang pemajikan naduha salah kina usaha pemajikan usoli salah kina kasawah ngampakil sajada salah kina bekerja istrinya berdoa yang bahagia kan bukan orang lain kita sama-sama betul tidak aribah barengan sana janda mel keluar kota ke jongjon wanitanya menjaga kehormatan baru-baru baru-baru jauh udah gede melangat dari memotoran wakimah ibu ibu salah kina te tukang tani hampurannya salah kina te tani salah kina te tang imah nage sederhana wak keningannya batur makai parabola iya ma para seno ngelun wak kening gantung binih jagung nguntang gantung gajih doma bahagia malam menaik sakola te ngagoreng sangu te sok pake gajih doma matak montok te ayuna epek gajih doma bener salah kina kitu nya kasawa salah kina te imah nage setengah badan hanap temok luhur bilik curcor cair di harerang di papaya semalah mandar kemang warna-warni matak resep duningali matak betah anu nyicingan batur imah minimalis panen nabili kinis panen imah nubeng harma ditutup kan gablek gablek enu te bogama malara gablek 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 baga purnak koreng saya salah kita teman-teman Bapak angkat telanya Assalamualaikum Waalaikumsalam cium tangan kasalah kita aduh eh bangga kumah eh punya istri seperti itu Bapak badai kasawahnya badai kasawa wudhu lelah pencekajangan gemeng langkung barokah panbuah natinah ilmu te amal amalken ya Bapak atas Alhamdulillah Bapak tegaduh wudhu balik mawa teko koning dengan paranti nginum di sawah teko na tepamere teteh tiduruna nuka Mekah panlamunaya nuka Mekah walimatusapar marangihan balik di Mekah te daratangdei barawah ayam munmawah ayaman diberi nate teko pagedena letik nate kumah ayam munmawah nobiberek kopea munmawah caumah piung kemawah nanon maah kacang doa korma opat ini salah kita kasaw maaf bapak angkatnya Assalamualaikum Waalaikumsalam bayi janati rumahku surga kurumah yang dibacakan salam jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran angkat salahkinah kasawah dalam rangka menyempurnakan intiar hei tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah angkat kasawah budak nama santren badi sakolah berding beskul ngarana pemajikan diimah sholat duha tarar wang riu ngarar rumpi ngomong ken batur tarakuman komen anu tepuguh ewe mangpaat ewe paedah lebih baik diam diam itu emas tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya hidup penuh perjuangan tidak semudah like share dan komen dari ngekentan sokara romen salahkinah kamana kasawah budak namasan bari sakol pemajikan adu ha maka mukena we mukena titasi kitanya anu bordel komputer sajuta dua ratus bismillahirrohmanirrohim nah makanya nyebut lapad basmala yang baik diawali yang baik hasilnya Akan baik Ustazli senatan duha roh katainilillah hita Allah Allah kuakbar bangga aku mah eh hebat wanita solehahba eh takkah yang te salak kita ayat teh jaga kehormatan salakidagang teh duha salakik kasawah teh ampar ke sajada salakik usaha usali suami bekerja istrinya berno'a baparengan rumah tangga teh ikhtiar salakina pemajikan nasar wakak kudoa beres orang yang laksana ke sholat duha, itu sholat naon ibu, ulah wakangan doa sih, ntar tim, yang orang maaf di sunnah wal jamaah baca istighfar nah apa ustad baca istighfar setelah selesai sholat, apa sih hikmahnya ee ibu koyong uningah hikmah, beres sholat baca istighfar bilibisi dina waktu sholat babacaan orang yang kurang sampurna tajwidna, tilawahna pasokahna, makrojna sifatul hurufna disampurnakan kumaca istighfar, itu beres sholat wiri dante hikmahna teeta ya ma beres sholatnya mana cocolok, mana remote si ma kena cocolok, kena remote ayo bapak-bapak, beres sholatnya ulah wawwi wangta diru sholat, tiba ada sholat menunggu sholat setelah sholat luangkan waktu untuk ibadah insyaallah rizki akan berkah nah tewarang ya ti isu kusaha ha? kekenka jam lima tewarang lain masyaallah ya karim waktu na maghrib sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya tapi maghrib tak di maghrib kaisa matong wih itikab nawaitu an ataki papi haddal masjid sunatan lillahi ta'ala aksiru mintila watil quran perbanyak membaca al quran zikir kalimah toibah dugikan kawaktos isa cocok te nubenghar te wih nyanya tuh nubenghar mau mobil tos gaduh serang gaduh usaha ekur nikmat mana lagi yang kau akan bustakan betul tidak cocok nubenghar te wih tainan nubah langsak rekenawan balik kewangan naon siapa coba rekenawan balik wuduh waduh 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 beres sholat duhat tadi temaca istri baca sholau waduh baca kalimah kalimah toibah bapak mohon maaf dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sodakohan sahabat bertanya kepada nabi ya rasulullah tidak boleh dibaca ya rasulullah sabab ya harpunida saranaku maha nyodakohan awak anutilu 150 persendian te baca tasbih sodakoh tahmir sodakoh tahlil sodakoh takbir sodakoh wakalimah toibah sodakoh sholat Tuhan juga sama merupakan sodakoh walau roh antaini walaupun dua roh antah itu jadi barokah usaha sebarang orang tadi capoy senyan anuduha isuk isuk uduh deis batur duha ya duhon so tak buka salah kita bu salakina disaw budak namasan pemajikan salatu pan doa salatu hatek ya Allahumma ingkanna rizki bisamai ya Allah kalau memang rizki di langit turunkan ya Allah rungsurken upami rizki di langit rungsurken dirungsurken rizkiku Allah kamu rangkali dalam bentuk kepintaran budak apal imriti apal kailani juara musabak kiro antil putu lomba baca kitab kuning kah hiji juara musabak tilaw quran juara musab pah mil quran bapak tukang tani pemajikan geto sholat duha budak jadi kiai rizki langkung timateri tak makna rizki anu luas kah yang tak itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah tak diangkat darah tak itu melak cabai jadi cabai melak bonteng jadi bonteng bakal menang goreng bakal menang goreng gument karena laku lampa itu pan bajal ini anu bapak nang kelembur batur ditanggung tapi di barokah dan bapak nang jaga sholat berjamaah awal waktu di masjid nah bapak tabu 12 terngidar kermujuh na balanya ramai itu baru daku bar sekolah bapak sholat berjamaah awal waktu di masjid nah itu pukuh sholat berjamaah awal waktu lewihade daripada jual belian sholat sholat di masjid ngantong ayat tungtung ayat ayo ayat sholat berjamaah manung spukuh wala sok ngay 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 sholat berjamaah di masjid nah oke lewihade tiba tandu jaj ngasih nak dait masjid pukuh sok aneh kering duha budak pinter pan seurnya bapak cukang tani budak jadi kiai bapak cukang dagang budak masjid 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 ya karim awali aktivitas dengan kebaikan pangcil huwa ingkan napil ardi upami rizki tijerah bumi kalau luar kan ya Allah panu tadi malungsur kan anu ima kalau luar upami rizki tijerah bumi selaki kermacul belut kalau luar bapak tijerah bumi set mesok duha nutara duha orai ibu ibu sekali dibanding naukidan siapa sih yang diruangkan oleh malaikat yang pertama orang yang dawa mud yang kedua orang yang menengok orang sakit yang ketiga orang yang makan sakur hey habura habura laksanaken amalken masih ada waktu persiapkan amal sebelum ajal betul tidak ya sudahlah nikmat mana lagi yang akan penusahakan sih sudah diberikan kesehatan di tempat usahanya berkah ada coba tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang itu lu siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berimpak di pagi hari ya di nanukilan kitab santri anda boleh baca dalam kitab duroh atau dalam kitab riyadu sholihin tentang keutamaan padilah sadako tiap subuh malaikat datang ke bumi orang dua dua malaikat anusumping ke bumi orang malaikat yang pertama berdoa berkahkan hartanya tolaklah balaknya karuniai anak yang soleh dan soleha kenapa 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 engkau berdoa seperti itu karena dia telah berimpak di jalan Allah doa nukadwa malaikat binasakan angkat keberkahan hartanya kenapa karena dia kikir dan pakil tidak mau berbagi tidak ada orang yang miskin karena sodak tidak ada orang yang bangkrut karena wakab tidak ada orang yang sengsara karena jariah berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah janji Allah tiap subuh ke masjid bawa uang bawa gandum bawa kurma bawa minuman bawa makanan apalagi di tengah pandemi saat yang paling baik untuk berbagi gara-gara covid jadi copet corona 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 koret nakabina kudu bahagur ayuna kesempatan kenapa saya bilang ini kesempatan mas santri anda baca dalam hadis tanda akhir zaman akan tiba masanya dimana sodakoh sudah tidak lagi orang mau menerima saking sejajar pada punya kita tidak berhenti di tengah pandemi berbagi persiapkan amal sebelum ajal ada beberapa amalan-amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam bangsa masa saya pakai huruf kosak wablahi bila hitablahi bapak maut api maut ngocor ya gak nyaran ke orang sana jalan orang terus maut sana jalan orang terus berbaring di alam bangsa apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah mati satu ibu 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 maut amal kan anu nyaran ibu naun amal ahri emas dianggok muah oh emas pada dianggok upami ibu maut pada nganggok gengge antin liontin jujur sama saya jangan berbohong upami ibu maut emas kusahangke ahli warisnya ahli waris bukan putra ahli ahli waris itu siapa anak ahli waris itu siapa suami tak mas nanti kusah lakinan dipakai kami nah iya ha 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 kami nanti kusah yang bapak turan anak anu di grup WA aaa pertemanan menyakitkan batak juas ya teman mas juas emas kusah lakinan dipakai kawin kawinan teman pagawinan teritati amit amit tegung amal maruki bener sok ini coba suaminya meninggal misalkan dia punya mobil dah kendaraan yang terakhir dipakai emas pasal laran gak ada orang yang kayak naik fortuner budak ngora rek naik reking rek naik reking sengsengsengsengsengsengsengseng moa seti mawat mah pasaran pasaran mah wosen senan wosen senan langsung pasaran mah otw makam makanya jangan sombong dong punya harta itu bukan untuk sombong punya harta mah untuk menolong jangan takut miskin kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya rizki itu kan sudah tertakar tidak mungkin tertukar 幕志愿 siapa betul tidak dalam dunia jangan jadi hamba dunia jadilah hamba Allah meriwe dirinya seorang tidak kejar target seorang yang tidak beriwe sempurnakan tidak beriwe tidak beriwe tidak beriwe tidak beriwe akhirnya suaminya meninggal mobilnya mobilnya aku ahli waris aku matikan beres masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami 4 bulan 10 hari beres kumpul 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 mobilnya ngeri rugi itu tidak beriwe rugi rugi itu tidak beriwe rugi benar sana jangsa wajah na hektara ada pelebak maut 2 meter makam kalau ada kalau ada yang ingin di bumi makam 4 hektare beres mamawat kumpul paham jika tukang maju tak pula sokong kumpan tersep kenung benghar korete kesempurnaan hidup itu bukan di baju adanya di kolbu fungsi berpakaian itu untuk menutup orat bukan ingin mendapat pujian dari yang lain udah gini-gini kita tadi abang-abang baju nah lus online pan bolina online 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 itu saya kerjaan itu maut dipakai sama boe saya ngedeng yang dibungkus ku abaya 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 ini ini yang bungkus aku baru kak boe kbh oke ayo boe cek basah indonesian nanawan kain kapannya anda ingin tahu kenapa boe diberi nama kain kapan kapan nyatuh ingat disebut kain kapan kapan yang enggak tahu aku mat kuda kapan boe kain kapan nyatuh ingat yang namanya mati merahasia ilahi betul tidak hari ini kita duduk di atas bumi besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi mata persiapan amas sebelum amas amalan apa yang makan mengalir satu tulis ini banyak yang mereka meminta untuk tidak dipiralkan saya terus serang saya pakai huruf saya tidak punya tim it kalaupun memang saya banyak ceramah di youtube itu banyak yang begini saya masuk ke youtube komen orang tidak masya Allah ya harim pada saya sudah datang dulu saya sudah ikhlas baik pun datang saya sendiri kesini saya tidak pakai sekretaris tidak pakai manajemen nomor hp tidak punya bb saya tidak ada nomor w mata kudu bijak kudu cerdas tidak menggunakan media sosial tadi dia kudu bijak kudu cerdas tidak menggunakan media so namun ayo berita tak bayun klarifikasi langsung share ngilu dosa tak jelaman so share berita bohong orang lain sudah istighfar ibu masih membuat seperti itu sekali kudu bijak kudu cerdas menggunakan media sosial dimana laki gering urus setelah dipotok saya laki gering urus setelah dipotok saya laki gering dipotok status suami mutabir di-upload coba satu tulis amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah mening satu wakaf al-quran barang siapa yang mewakafkan al-quran al-quran dillah karena Allah satu huruf sepuluh keberkahan orang maut orang maut orang tos pupus tapi di madrasa dini ikron diurang juta aman diurang al-quran diurang satu tumpung diurang di madrasa dini takmiliya awaliya satu tumpung diurang diurang di taman pendidikan al-quran te-kaki atau te-peki diurang al-quran juta amal ikron cerdas memilih amal mewakafkan musyob al-quran itu buka duwite tahmili al-quran wakafkan di lah karna Allah mulian manuk buka duwite wal dulungan wal sel sakabung mana manuk isuk-isuk dimanian pake apel manuk pada sakat sarana ararus pemajikan ngagerak diantep ayah cenuk itu tetang maocok sekali di mewakafkan musyob al-quran cihat memeh mawate bogaboga amal isuk-kanta melipi gisuna melip sublus salam meser kipayatul akhiyat johan maknun al-quran imriti meser kailani matana jeng sarana sapinah jeng patung muhina bikin takasantri diloga kusantri dipake ngaji eh bapak mawot abdi mawot ibu mawot moocor pan satu kitab di awus kusantri itu kahayang abdi mawot bapak nuna yang ilmu na aja ngandung ngaur kanana tak ibu kek kudub ga amal berlomba dalam kebaikan melih al-quran melih kitab wakaf 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 1 huruf 10 keber bapak yang sudah pergi haji siapa orang saya mau tanya bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih al-quran kan orang teman di bandara di fasian al-quran hatta hadia wakaf lillah kenapa kita pulang haji dikasih al-quran ternyata wakaf al-quran itu pahalanya luar biasa 1 huruf 10 keber keberkahan masya Allah ya karib begitu cek cek pola hidup teulah konsumti kudu produktif genbay ramah sederhana sederhana weh penting amal seher yuma wawadahan te salamari sama amal petawat simak wawadahan tingnawan merek nanti wawadahan nanti salamari kaboneka-boneka ngejajar ya koropak datang di madrasah nyang-nyang lain di usian sarwana jeng-syalakina sholat yuma'ah datang koropak demolor koropak jauh bentar koropak mataramacet malolor satu siap satu satu apa mewakafkan musyob al anda boleh baca itu hadis riwayat al-bazar anda boleh baca nanti setelah pulang dari sana dari sini hadis riwayat al-bazar ada beberapa amanan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam baca yang pertama adalah mewakafkan musyob al-quran ada pun yang kedua melatangkal pula dipakai enteng melatangkal menanam ibadah meruksak musibah minggu berbaring di alam berbaring berbaring daun merah simbol baring yang lomban era iraha bahlah banyir ilaha pemanasan global ilaha cuaca ekstrim ayo Oh bahlah banyir begitu datang hujan terlangsung mana tanah karena daun tina daun kena ranting tina ranting ada batang tina batang kena akal resapan tanah seimbang iraha bahlah banyir barogah tangkal hal-hal penyima hai namang pager panuh luhua semuanya harian tetangga ketika bagian panon poe teda halangan kupanggernak wapu egetara garing sesekan teda kehalangan panon poe teda dengan gantan pake naluhu arsyat Oh bahlah maki beling yang daun era harapan imate sawoknya ramutan kepan manfaat kerpelorak kerpaunak kerka hidupan cuaca tidak ekstrim lain bohong bahwa lama eh marukanan ajangan hampura melatang kalte ganyarana agung besar tah menanam itu ibadah meruksak itu musibah daruksak na alam dunia di muka bumi di daratan di lautan akibatulah manusia keneng yang tete ya matak buanglah sampah pada tempatnya hei sok perbuatan tidak terpuji sampah kasusukan dari ngeke disegata tuh karunya diwetan balangir lung lung yang keresek tekanah susukan orangnya nyaho bahwa lama bersih di wahangan model kita bentar singok pokok engkang-engkang bener bahwa lama engkang-engkang nah jenadina cahai makai ayah engkang-engkang nandakan cainat yang bersih beretik bahwa lama engkang-engkang buyur keresek keresek berubur kue buanglah sampah pada tem paham tidak harus peduli dong kepada lingkungan menanam itu ibadah meruksak musibah melak tangkal melak tangkal ya melak tangkal gede tete ganyarana te nukatilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring walaupun kita sudah berbaring di alam kubur ngadama sumur kang ngadama sumur ngadama sumur di timak-timak penaki tukang tani ini ibu rumah tangga nyil sumur ingatkan ya tetangga ngalacai gidengan makin dragon berdia ma berdia dragon di bahwa lama enggak ditimak dikarekan gidengan ya ngalacai oh pahingan pun akibarokah tukang tani incu jadi kiai ada peduli atuh ke masyarakatnya ayo nama caibah tursaha cawi mana yang subur digemuk sama terangguna oke wakil dasar eh lain bohong bahwa lama ngadama sumur ngadama sumur ngadama bumi itu mangpaat maslahat kersantri ngalaluut ibadah segala rupi orang ngalacai itu kama haji weh jenang kama haji cainah herang ngadasa saat-saat kuasa hatak udah dijaga diraksaku haji angkapan meremang paat ketatangan kur masyarakat nama sumur kang kang hei nyinsumur coba wentrakannya si mahyo wakya tungtuna kontrakannya engsel na toeto itu Lain ulah babana Dari harta kita ini ada hak orang Gitu Ada mal sumur, melatang Mewakapkan musyob al Serang anu katilu Nuka opat naon si anu ngocor Ngedamal masjid Aki orang hek dagang Di tanggu Nini orang ibu rumah tangga Aki orang tukang tani Tapi bisa ngewakapkan masjidnya Tak ada masjid jami merun Wakapkan kita diakitin ini orang Palantos di araya Satu untuk ngetah masjid Imarohna idarohna riayahna Makmur Mocor pahala Tak usaha teg kudukil Yang hampura Dipasian Kadeh dhengkanya Ayo rencangan samindak Kudu ayah nawaitu Kudu ayah motivasi Nauan ya program Supaya sangkan semangat Tidak usaha Abdi mah hajengan Tahun iya teho Ngadamal madrasah Dini asal lokal Ngadoa Ya Allah Pasian abdi rizki Usaha abdi sing lancar Abdi teho Ngadamal madrasah Dikobul ku Allah Ngadamal madrasah Pas satu untuk madrasah Dipake ngaji Merenang Hei Satu untuk masjid Dianggu ibadah Ngocor Tuh Kudu ayah Orientasi pribadi Kudu ayah kepentingan umat Ngadamal pas santren Ajangan mah Tah ngeburukan anak Atu santri Tah anusara kolak Nah jengmah santren Nah Tahurang no benghar Nyata dana Nah Ibu doa Nah Hadir Nah Ngedukung Nah Jadi bersinergi Sadayana Hei Yo Lah ulang-ulang Coba Kita lo batin Kabang emong Ibu Ibu Ngadamal sum Ngadamal sum Melaktang Ngawakaf kenal Ngadamal mas Tuh Tos opat Nah Tendu Bapak benghar Inung benghar Nah Anak Mas Jadi raja Bapak benghar Inung benghar Anak Jadi raja Bapak Balangsak Inung miskin Anak Banghar Udah dasar agama Inung bapak penjadi babu Ngal isu Inung te ngantar kenincu KTK Jadi ayna te dini Najang icuna te sa kelas Dipangun Manya ayah paun huisan Bukan duit GBH Aku incu dipake mali lauk cupang Cupang bandera 8 ribu Cupang adu 10 Ibu Ibu Sekali nih ya Diulang Satu Mewakafkan musab al Ngadamal Sumur Melaktang Mas Madrasa dini Madrisa Sok amalkan Jadi urang teg itu tak Hei Dina usaha Diprogram Abdi ma Oh bayang adaman madrasa Oh bayang Bayang majlis taklim Malah kemari Bayang rencangan Baustad Abdi ma Ayah niat Bayang itu Bayang ga umroh Muazzin Doakan Abdi teg usaha Nasing majeng Nasing barokas Nasing maslahan Kakopul Akhirnya tukang azan Muazzin Dipergikan umroh Alhamdulillah Jadi ayat target Ayat motivasi Itu Mana gadean Bukan kita Kena gadean Semua Tuh Dijanyur Ayat mereka Gadekan kanang doma Diulang Diulang Kita kembali Kepada yang awal Siapa yang didoakan Oleh malaikat Allah Orang yang berwudu Sebelum Tidur Orang yang Melaksanakan Sahumsun Nah sahur Ya sahur Sahur Yang ketiga Orang yang Menengok orang Yang keempat Orang yang berimpak Di jalan Tak gitu Ening-enging Kemacit Anak Kartot Gandung Kurma Makanan Berbagi Berkat Terus Ayat Tukang cukur Di api Tiap hari Jumat Di gratis Di terjumat Gratis Terutama Kurangkali Anu yatim Anu pakir Anu miskin Manga Dekedah mayar Tina kawitna hiji Gaduh Tempat Jongko Cukurnah Aina tos Gaduh Dimana-mana Berkah Nah Tak Kuin Pak Ku Soda Kujaryah Di luar biasa Macen Aina Di tukang Parkum Tukang Parkum Sami Inpak Sedako Jariah Bikin Paket Nasi Di hari Jumat Dipasikan Kapung Mulung Jadi Di Jumat Anjad Kotak Nasi Kotak Nasi 10 20 20 30 Siki Dibagikan Kapung Mulung Katuk Kampung Bisa Aina Alhamdulillah Macen Kemari Ngak Nga Di Bos Inyuk Sok Buga Bagi Ke Anak Yatim Ke Pakir Miskin Wajel Dugikan Ke Ekspor Ke Luar Negeri Tidak Inyuk Aiku Barokah Mata Jangan Takut Miskin Berniaga Yang Tidak Kandung Satu Berniaga Dengan Allah Tulu Ke Nacara Kite Insya Allah Rang Barokah Bapak Bapak Dan Ibu Sebagai materi Terakhir Siapa Lagi Yang Didoakan Oleh Malaikat Malaikat Allah Kuping Orang Yang Melaksanakan Sholat Berjamaah Awal Waktu Di Masjid Ketika Jaman Nabi Kalau Ini Sholat Berjamaah Sholat 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 Berjamaah Bakal Diangkat Keberkahan Artanya Oleh Allah Gitu debah lama masih kita temewah model ayu na kupalupu kupapan tapi pan rame imarohi darohi ayah nak malamur naradom keletike eling-eling dulur kape ibadah ulah campoleh berang penting ulah bisinakaburu beresolaki carurik bahwa lain emot kadosa irunge kacepet palupu masih kita enggak lalus menjurang tinggi mencakar langit di atas sirap dua permandani pakai karpet pakai neon mana Osina mana maghrib tidur jajar takyamun pensi betul main coba maghrib tidur jajar kisah dua jajar suku dua anak ngejajar wadhan etak anu komad imam makmum ente kemana ente udut sholat berjamaah ini ingat ya api kader2 ya kanya ah waktu nah sholat kurang kali pada masa ada enak yang masih bisa masuk amalkan insyaallah barokah toh seh toh seh anu sepukuh itu amalkan no ita macan pukuh jual beli model gitu macan soh karyawan sada enak atapan 12-15 menit satu ajan duhur seh seh jintos beres sholat berjamaah maka orang sasaran ngandamal deh itu dunungan ngajak ke hadiah berkah usahana insyaallah nah apa ngejaga ngaraksa sholat berjamaah taetan usut didoakanku malaikate orang yang menjaga sholat berjamaah lima waktu di masjid anda baca dalam kitab satu persatu nih saya bahas barang siapa yang melaksanakan sholat isa berjamaah awal waktu di masjid Bapak melaksanakan sholat isa berjamaah ya di masjid itu sama dengan melaksanakan sholat malam satu per tiga tapi barang siapa yang sholat isanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada usur salgi termasuk kelompok orang munafik dengan jalan teka masjid tadi isa sob pula dipakai nyeri ya ngaji ya termasuk kelompok munafik ta menjalmat teka masjid ta subuh Bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu dalam sholat sunnah dua rokaat sebelum pajar dua rokaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya apalagi sholat pardunya ulama sepakat tidak ada keraguan padanya tak bisa berjamaah subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam jaga tak sholat lima waktu berjamaah Insyaallah berkah kehidupan orang kurumah kewaih contoh mekah padang pasir tandus jarang hujan demi Allah Hai jam-jam tidak pernah kering kayak garing tercaya jam-jam keutamaan sholat berjamaah diurang halodotilubulan model gampang obhc ya Pak Haji padang pasir kan di Mekah tandus luar biasa hari ontak hai doma arah ageng hai ku berkah mah walaupun makan debu betul tidak berkah coba jukut lopak diurang hai tu barokah doma bareng nungaritna lebih beganti doma saya besok telepon besok Bos Galeno di telepon Bapati Bos Sarundeng di telepon tolong jaga sholat lima waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan sampaikan ya koyong didoakinku malaikat jaga tah sholat berjamaah lima waktu di masjid Insyaallah berkah itu Bapak Aina berwudu ya di rumah berwudu perlahan dengan kepastian tidak tergesa-gesa sholat sunnah tahiyatul masjid Masya Allah ya karib pahalana sarwa aja ngelaksanakan ibadah haji dalam keadaan kain ikhrom baca tah ka utamaan sholat berjamaah teh ageng nah luar biasa gitu ya mah di bejaan teh ungek ungek wa Allah wakbar Allah wakbar coba majikan teh ada lain koma cina lain ini ya cita maudut salta di papatahan Bapak sholat subuh teh ya dihadiri oleh para malaikat sholat subuh teh upadilah keutamaannya luar biasa ayo Bapak sholat subuh berjamaah naikumaha berang naikumaha sore na lamun subuh naikeningan dimimitianku awon ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid sangkan siangnya sorenya lebih baik huru Bapak kemasin Bapak kemasin berjamaah Bapak misalnya kita telintenya ho genega nyaran-anak asam murat manya asam murat kumal komat lu asam murat aduh remati kalau ya Allah nyari tulang seni kemasin kit remati kemasin kit asam murat disampur ngu sepuluh empat katanya remati tapi gini kan karena tungtung jir-jir maa cekas karena gitu waih hirupnya ya masjidnya paling mana bu didetnya masjidnya paling mana sih itu sana ya caketnya kati Bumina teteh caket teteh saja moa cekurang rekenaunnya ete kemasi kit sakitu deket namun remati kan boka motornya eh boka mobil pake cekurang maenya amun bener-bener remati kan nyata sakapung maso kesel kesalahan kita ngesek ilai nama daripada usaha SMA anturkonek kena grep lah paling 2.000 mencuri sedang ikon kemasi kit tapi anturkonek kena grep 4.000 palingnya tidinya kalinya matah selalu sakapung menda asam murat darah rendah bakal esan besok kalau saya gak kan ke kantor saya mau nginep nih pengen lihat sholat subuh berjamah kalau besok ngantor saya mau nginep yang dingali dah subuh nata kumaha oh depan hasil nata berenan etam berenan amal coba jujur nih di kampung ini orang meninggal disolatkan dimana keke ayinu maut dia disolatkan dimana di masjid ayikur hirup tarakamasi hari ngesmauat pengharap oh siapa hitman diharap oh diharap batur gak goler nangtung seetamahnya batur nangtung mana nanggak goler benar tak wah kairannya aja lo matah ayikur hirup tarakamasi hari ngesmauat pengharap bagi gak goler tapi dah karpet genyahun begitu datang mait mang kemana wajah jadi siapa makasih kita sakalime bubuhan maut ayah duk itu nah etatemi nantu oco ibu ibu sholat berja awalwa dimas masya Allah ya karim kan kunci-kunci keberkahan itu saya mau kasih tau lagi nih kepada kan ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rizki yang pertama memperbanyak istighfar yang kedua tolong tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturohim ada pun yang ketiga mohon maaf sekali lagi jaga sholat lima waktu berjamaah di masjid ada pun yang keempat yang bisa mendatangkan rizki yang tadi sangka pintu-pintu rizki akan datang kepada kita diantaranya mohon maaf perlu anda sampaikan yaitu berimpak di jalan Allah minta 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 amalkan sholat berjamaah awal waktu di masjid dia mau alami itu bucuk orang maha itu mau itu ganong itu wogrep ganong lah wujul lah saya bunuh di ganong itu aiz itu aiz pakai samping kebat kan itu itu rematik woyama suksak kabur kesal buk udah berapa nih eh satu kan sebelum tidur berwudu yang kedua menengok orang yang ketiga yang sahur yang ketiga yang keempat berimpak di jalan nuka lima yang menjaga sholat lima waktu berjat itu orang-orang yang didoakan oleh malah 12 baru lima ya berarti sore jadi 7 takang ke raja pulak kasasaha lah lain nampan mengenang sarerea itu orang-orang ngaji perpasal bener perpasal itu langsung langsung kayak nyaho 12 orang ngelila itu hampurannya bos bosnya raja pulak kasasaha jadi supado sanca pak jangan lupa ya besoknya diamalkan pak mulai hari ini kita akan tidurkan berbudu ya insya santri didoakan kencing sehat dalam rangka hari santri nasional ya santri sehat Indonesia kuat didoakan kencing sehat rupina sakitunokapi hatur nanti hapun ten kasadayana tetiasa diterangkan insyaallah kaping di Desember kekken abdi ayah jadwal kurang teraskan materi anusanes doa pidoanya pak pak doa pido bapak didoakan sing langkung berkah usana ibu sing sehat sing tiasa umroh sing tiasa ngeraksana kenipada haji terima kasih kepada pemuda pancasila yang turut mendukung acara ini semoga bapak bapak semuanya saya doakan sehat selalu amin tolong sampaikan salam hormat kami kepada ketua pemuda pancasila pak itu bagus dasep ya dari ustaz rukman semoga beliau dipanjangkan umurnya amin terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati